selamat menikmati oke guys, pada sempatang hari ini saya berada di Pasar Pond Nganjur ya, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 saya disini akan menge-review tata-tata super gantian trip city guys belum mulai video hari ini jangan lupa like, komen, subscribe guys, terima kasih ya guys, dari Musin Tugul di bandar dengan harga Rp. 21.500.000 dada sedikit lebar lagi depan kokoh bukul ini belum ditimbang guys, tapi dibantu dengan harga Rp. 21.500.000 untuk aklaminnya sendiri, lumayan panjang lagi belakang kokoh bukul ini tanggap belakang guys Rp. 21.500.000 dari Musin Tugul ya guys, ini proses penurunan dari truck wah, ini super ini guys pekon ya guys, ini proses penimbangan oh, iya, iya, iya wah, ini guys pekon super hari ini rasanya cukup lebar sekali ini proses penimbangan guys ya guys, ini proses penimbangan lemusin super wah, dan super ini guys istimewa tanya ke depan kokoh ke ukuran kokoh proses penimbangan wah, cukup besar ini guys Rp. 25.500.000 Rp. 25.500.000 Rp. 25.000. 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 Rp. 25.000 guys ini guys, ini yang pekon tadi bobotnya Rp. 83.000 banduk dengan harga Rp. 41.000 guys istimewa ini guys alkamin pendek untuk lagi di depan belakang kokoh beliknya orang kediri guys untuk belakang lagi ini guys super sekali guys super sekali guys tuh, darah-darah sini diri cukup lumayan lebar istimewa ini guys cobot 8 kental lebih 8.3 tentu 3 3 5 5 6 5 5 5 5 6 6 10 ini guys untuk bakangnya kayak gini guys tapi digitalnya ya guys kalau ini dijual yang limusin sama Pekkon ya limusin aja gimana maaf pira lo karun ya mas itu sama pentaknya harga Rp. 7.9 Pekkon sama limusin super ini cukup istimewa sekali guys ya guys ini untuk limusin tadi robot 85 untuk dadanya sendiri cukup level sekali untuk oke depan kokoh limusin dugul tidak bertanduk ini pikiran umurnya sudah 3 tahun up 1 tahun up ini bisa gini guys insyaallah karena untuk postur tubuhnya cukup lumayan super untuk airnya juga ikhokoh ya untuk kami yang sendiri panjang dan juga panjang ya guys ini untuk tampak belakang cukup lumayan lebar untuk pokoknya guys ini proses penimbangan limusin super tanda punya Pak Saiful geringing di bandar dengan harga Rp. 40.000.000 ini di bandar dengan harga Rp. 40.000.000 untuk kami sendiri cukup lumayan panjang lagi di depan belakang kokoh ini di bandar dengan harga Rp. 40.000.000 ini cukup bisa dibesarkan lagi satu ton up untuk tampak belakangnya kayak gini guys bokongnya ini sedikit kegores paling kegores kandang kemungkinan ekornya ini bengkak limusin Tando untuk untuk bawah depan ekstrim ini insya Allah bisa ekstrim ini guys itu tadi sendiri cukup lumayan lebar ya guys proses penimbangan limusin pokoknya mesinnya 73 istimewa sekali guys limusin ini maksa ibu ke diri ringgeng 73 istimewa sekali guys ini 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 yang tadi bokongnya 73 di bandar dengan harga Rp. 36 limusin jenderal terlihat pendek peton ini guys insya Allah bisa jadi untuk dadanya lebar kokoh pergi depan istimewa ini guys ini full ringgeng ini ini untuk sampingnya gini aklaminnya pendek belakangnya juga kokoh ini untuk belakang korongnya 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 jejak, bahkan juga jejak, kokoh itu tumba nya cukup lumayan tinggi karena crossing untuk badannya sendiri, cukup lumayan lebar untuk tanduk untuk sendiri, dari belakang kayak gini guys awam ya guys, dari limusin tukul ngelakang Amin pendek depan belakang kokoh ini di bandar dengan harga 3.1 guys tapi belum ditimbang ini kemungkinan ada, pokoknya ada 6 mental up untuk belakang sendiri ya gini guys kokongannya kurang-kurang anak-anak, boleh dinyal apa-apa ini sama samping guys untuk dadanya sendiri, cukup lumayan lebar terlihat dari sudut belakang ya guys, ini punya nyama siri mawat dari sumengko itu dia, bawah 4 ekor, yang 3 ekor jantan, contohnya lagi betina ini mau proses penurunan guys, tampak belakang kayak gini guys ya guys, ini Mas Hermawan bawa limusin 3 tadi ini bobotnya 52, mintanya 23 500 untuk reklamin sendiri, pendek ayo depan belakang kokoh bukul bukannya kayak gini guys ini yang bobotnya 51 ya guys, ternyata ini bobotnya tadi 51 dibanding dengan harga 24 juta 500 untuk kelebarannya gada cukup lumayan untuk laki depan kokoh belakang juga kokoh bukul ini Mas Hermawan setelah kamennya sendiri panjang untuk belakangnya kayak gini guys berfungsi pengennya bukul ini saya mau ditawar dengan harga 25 mintanya harga 27 juta 500 untuk reklamin sendiri, pendek dari depan belakang juga kokoh cecek ini, berdua belakang belakang hai 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 sekian video hari ini jangan lupa like, comment, subscribe guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh